hai 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 halo halo balik lagi dengan kita bertiga di 3D official nah kali ini kita agak beda dan agak jauh di perjalanannya nih jauh di kota Tangerang Selatan tepatnya di depan wali kota katanya ya ya deket-deket wali kota Tangerang Selatan nah kita mau makan tongseng itu di warung Ibu Dewi Solo nah makanan khas Solo juga ya kita mau nge-review juga makanan khas Solo ini makannya daerah banget dan ini undangan dari siapa kita kita undangan dari temen kameramen kita nih jadi kalau kemarin kita dapat undangan terus ya kita nggak mau siasain jadi kita datang ke sini ini buat nge-review sekalian Alhamdulillah jadi sebelumnya ya kita ucapin terima kasih dulu buat yang undang-undang udah mempercayakan kita ya makasih makasih mas bang ya udah kita masuk ke dalam ya ya hai 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 meradamb la hai 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 selamat menikmati nah ini untuk menu-menunya harganya ini ini sate kambing harganya 45 ini ini tadi tongseng goreng kambing harganya Rp20.000 ini sopiga harga Rp25.000 ini nasi goreng kambing masih goreng Oh ini belum belum ngasih harga nih ini menu baru soalnya guys baru ini tongseng ayam tongseng ayam harganya Rp22.000 ini sate ayam sate ayam Rp22.000 ini sate ayamnya tanpa kulit ya guys sama tengkleng Rp25.000 jadi disini tuh khasnya dari sate kambing tanpa gaji sate ayam tanpa kulit jadi nggak pakai kulit dan nggak pakai gaji itu utamanya disini ya jadi bener-bener full daging bener-bener full daging lihat nih dagingnya ini yang sate kambingnya oh ini udah makan duluan sih kayaknya sih enak-enak tapi disini dari-dari sekian menu ini sih yang yang membuat gue agak sedikit terpana terpana sama menu tengkleng ini ya gue udah dengar disini jarang ada tengkleng ini oke tanpa lama-lama lagi kita cobain ayo sebelum makan gue mau nyoba sih satenya gimana tadi bis sate enak gue mau nyoba sate ayamnya enak gue juga makan ini bener-bener daging lihat deh cool enak banget ini isi daging semua iya ini cocok buat yang yang lagi diet enggak makan lemak makannya daging ini cocok dagingnya empuk loh dagingnya empuk bakaran juga nggak berlebihan jadi kayak ini tuh bakar-bakarannya itu nggak terlalu utam gitu nggak terlalu gosong sama bumbu kacangnya ini enak kental maka tekstur kacangnya agak-agak besar ya kacangnya berasa tapi kental gitu bumbunya nggak encer iya enak kok dia luar biasa gua mau nyobain kambingnya sate kambing masih penasaran dong sama pengkleng gimana sate kambingnya mantap dia bener-bener empuk banget daging kambingnya ini kalo misalkan parangnya nggak bisa masak daging kambing masih berasa baunya ya ini udah nggak ada berasa baunya kayak gitu empuk empuk banget dia bener kambingnya udah nggak nggak bau nggak bau bener nggak bau nggak mampuk ini buat lu kalo lu ngasih karena ada bawa kambing coba kayak ayam kan nah sekarang tekstur nya ini bener-bener enak mau anis dan bersih beneran enak ada bong gua oh iya ini juga udah ada di grab food atau di go food jadi bisa pesan di situ nanti siapin bapaknya bapak sama ibunya bapak sama ibunya bapak sama ibunya juga baik-baik kok bersih dua-duanya masaknya ini gua mau coba tongsengnya ya lu cobain tongsengnya deh ibu ini tuh pedesnya enak banget ini tuh pedesnya enak banget udah nih kuahnya seder banget kuahnya segar kuahnya segar ini emang dia daging kambing itu cukup semuanya kalo menurut gua loh ini kuahnya segar pedesnya juga kalo buat gua pedesnya pas ini kambingnya emang keren deh pedesnya enak pas udah gitu lak dicambah rasa bumbunya tuh berasa banget keren sih enak sih liatin kuahnya dari tadi gua cuma nyentuh tongseng ayam doang karena enak banget pedes nih ada pedesnya ada asemnya asemnya dari sini nih itu apa tomat bukan sih tomat hijau jadi walaupun makan yang kayak begini masih ada sayuran ya aku mau nyobain sopiganya ya ya sopiganya dilengkapin semamping terus pakai tomat segar ini terlalu kambing Ini cocok banget Kalo gue terlalu penyuka Ini cocok banget Kuahnya Siamit Tiga sapi Mantap ya kak? Segar ga? Segar banget Kalo udah makanan kayak gini dunia kan Tanpa ini kurang lengkap Ini makannya ngaca Mbak gue tau itu ngaca Oh iya guys Sama ada satu lagi tadi menu baru Nasi goreng kambing Merah banget Nasi gorengnya enak Enak Kayak bikinan sama gue Lihat deh Tiga nya Nasi gorengnya enak Cepain Buat kalian Yang di tangso Yang sekitaran tangso Nasi goreng kambingan Peraturan tangso Di warung Tolo Ibu James Tolo Pahalannya Pertama enak Ini pasti Dan ga pelit bumbu Enak jadinya Abis ini kita tanya-tanya bapaknya ya Kita ngobrol Nah guys, gue udah ngabisin semua makanannya nih Nggak bohong, parah Gue hilang banget makan ini semua Mantep Nah, gue udah selesai makan Murut gue udah kenyang, hati gue udah senang Mood gue udah kembali lagi nih Nah, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol dikit Sama yang punya tempat makan ini Yuk, nggak lama-lama ke ibu Selamat sore ibu Assalamualaikum Apa kabar nih ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik-baik ya Ibu, kalau untuk nama ibu sendiri dengan siapa? Saya Ibu Sunarso Ibu Sunarso Terus, kalau sejarah dengan nama ibu Dewi itu apa? Itu nama anak saya Oh, nama anak ibu ya Jadi, ibu Dewi itu sebenarnya nama anaknya Gue kira di sini nama ibu Dewi itu ibu, ibu guys Parah Oh gitu Ini warung sate dan gulai Ibu Dewi Solo Ini khas dari tempat makan ini Menunya apa ya, ibu? Khasnya sate sama tongseng Sate dan kongseng Sate dan kongseng Kenapaan nasi goreng kambing? Oh, kalau nasi gorengnya itu Kadi enak banget, ibu Jadi pakai berasan nasi goreng rumahan ya Oh iya Alhamdulillah Terus? Dan saya nggak bohong nih ibu ya Dari semua makanan ini Ini kayaknya menjadi favorit saya semua Oh iya, makasih Saya makannya itu sampai yang Aduh, lupa deh Lupa diri Iya, rumah kaki Nah, untuk warung ini Sejak kapan adanya, berdirinya? Udah 8 tahun yang lalu ya 8 tahun yang lalu ya 4 tahunnya lupa Tapi Setelah dari 8 tahun itu Stay terus di sini? Enggak Di depan wali kota Wali kota Tangsel depannya Terus? Karena kena busur itu Kena busur Langsung benda ke sini Jadi ini ibunya waktu itu Pernah buka warung makan ini Di depan wali kota Tangsel Tapi sempat jadi korban busur ya bu Terus setelah itu Ke sini? Langsung ke sini Oh langsung ke sini ya Guys, jadi waktu itu Di wali kota Tangsel Terus pindah ke sini Nah ini juga Letaknya nggak jauh dari Wali kota Tangsel Iya Terus Kalau Menuh-menuhnya tadi saya ngeliat di Spanduk depan tuh bu Ada Tulisan Terima Akika Iya Jadi selain buka di sini Ibu juga Juga menerima Ready ya Akika Itu kalau Akika Paketnya kayak gimana aja Kisaran harga berapa? Kalau Kambing 2 Sekitar 5,5 6 juta 5 juta 500 Sampai Dengan 6 juta Itu untuk yang Kambing 2 Itu jadi berapa box bu? Jadi 80 box 80 box Lu Banyak Dan Penuhnya ditambahin Oh gitu Menuhnya itu lengkap ya bu ya? Lengkap ya Ada buah Ada sayur Di Ada kubuk Selain Kule sama sate ya Oh iya Tapi Ini ya bu ya Untuk menu dari Akika sendiri Bisa request ya? Iya Bisa Bisa request ya Kalau untuk yang Kambing 1 Itu berapa tuh bu? Kambing 1 3,5 3,5 juta Untuk yang Kambing 1 guys Nah jadi buat kalian nih Itu bisa Jabodetabek bu Pesanannya? Bisa Di Jabodetabek Kalau Ada yang mau Akika Itu bisa hubungin langsung ke sini Nanti kita kasih kontaknya Di description ya Nah itu kalian bisa kontak Ke nomor tersebut Terus kalau kalian emang kiranya Penasaran nih Pengen coba icip-icip dulu ah gitu Rasanya gimana sih Cocok gak sih sama lidah kalian? Itu gue saranin Lu datang ke sini Letaknya gak jauh dari Wali Kota Tangso Nah itu Termampang nyata Di pinggir jalan raya Itu warung Sate dan Tongseng Ibu Dewi Solo Iya Tertop Ibu ini kan Seperti yang udah Saya sampaikan ya bu ya Ini dari Aduh beneran deh Saya gak bohong Ini rasanya enak semua Cocok di lidah saya Mudah-mudahan juga cocok di lidah Semua orang ya Iya Nah Usaha ini memang sudah Turun-temurun Atau Ibu generasi pertama? Saya generasi pertama Semenjak papanya Gak bekerja Jadi generasi pertama Sejak Suami ibu ya Iya Suaminya Suami si ibu Gak bekerja Jadi ada Ide mungkin ya bu ya Iya Ide Dari anak-anak Dari anak-anak Mungkin Memang Anak-anaknya tuh ngerasa Ibunya ini emang Pinter masak Potensinya Ciamik banget Aduh Makanya Mungkin anak-anak Minta ibu Untuk buka warung makan ini ya Iya Betul Tuh Guys Ini bener-bener Makanan rumahan Diolah Dan dibuat Dari tangan Ibu Sunar Sendiri Iya Dari ibunya sendiri Orang Suasa Iya Nah untuk Jam bukanya Ibu nih Jam dari jam apa Dan jam berapa Saya Dari jam 10 Sampai jam 8 Nah efek Daripada ini Apa Berpengaruh gak sih Berpengaruh sekali Selama ada Covid Berpengaruh sekali Bener-bener Pengaruhnya lebih Maksudnya lebih Kesehatan Dijari Segimananya Kan biasa rame Jadi sepi Pokoknya jauh Jauh sekali Makanya juga berpengaruh Iya Pokoknya Segala kalinya berpengaruh Ya kita berharap Semoga di masa Pada ini Maka lancar aja Semoga semuanya Lebih cepat berlalu Tapi memang Guys Kalau Mungkin ya Untuk sebagian orang Menu-menu kayak gini Cocoknya makannya Di malam hari ya Bu Nah karena saat ini Sedang PPKM Atau PSBB Maka dari itu Untuk jam bukanya Juga di Perketat Dari jam 10 pagi Sampai dengan Jam 6 sore Jadi Mohon maaf Belum bisa Untuk sampai malam Mungkin Setelah PPKM Ini selesai ya Bu Beroperasional Sampai malam lagi ya Seperti biasa Kita doain Bareng-bareng Biar Usahanya Ibu Sunarso Sukses Laris manis Terus Banyak pembelinya Amin Tapi buat lo yang di rumah Kalau lo gak bisa tesni Jangan khawatir Ini bisa tesni Grip Grip Atau Gojek Grip Bisa lo tesendai aplikasi itu Lo tinggal tunggu di rumah Itu Tinggal udah sampe Udara tuh Bisa Bayi aplikasi aja Ibu Akhir kata Saya nih Atas nama teman-teman Mau terima kasih Banyak-banyak Udah diundang kesini Walaupun Apa ya Banyak Lika-lika Nadi di jalan Jauh ya Jauh sekali ya Tapi kita Senang Terobati Sama masakan-masakan Enak ini Terima kasih sekali Terima kasih Banyak didatengin Terima kasih Makasih Ibu ya Semoga Ini usahanya Terus Berjalan lancar Amin Amin Terima kasih Sekian guys Dari 3D Untuk Kali ini Gue ucapin terima kasih banget Sama Ibu Sunarso Yang udah berkenan undang 3D Untuk makan disini Dan di review makanannya Dan memang Untuk makanannya Gue jujur ya Ini Tanpa rekayasa Bukan karena Kita diundang Itu Terus gue bilang Enak Itu Enggak Bener Ini beneran enak Dan Gue bener-bener kenyang Sampai gue lupa diri Makan kambing banyak Makan sapi banyak Makan ayam banyak Tapi it's okay Abis ini gue redain Itu semua Gue gak mau lewatin Momen ini Makan makanan enak ini Terima kasih guys Jangan lupa Untuk di like Comment Subscribe Oh no Jangan lupa Untuk tetap Pantengin di channel Kita di 3D Official Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Di like Comment And subscribe Nonton Awas ya Apalagi episode ini Haru monton Terutama warga Tangsel Jamin lo makan Miler Miat kita makan Sehari ini Kalau lo Kalau lo nanya Ini dimana Nanti kita kasih rutenya Pokoknya gak jauh dari Koli kota Tangsel Itu gak jauh Ada namanya Tokok Ibu Dewi Sol Makasih Assalamualaikum Jangan lupa Terima kasih Terima kasih.